assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan tajam bengkel tutorial kali ini saya akan mencari tahu tentang pompa air ini ya sanyo dengan kondisi dengan masalah air tidak bisa naiknya sedangkan kapasitas pompa ini masih mencukupi ya untuk kedalaman sumur ini saya perkirakan ini kedalaman sumur dari permukaan tanah itu sampai dengan permukaan air itu di sekitar 12 meter ya ini masih terjangkau dengan kapasitas pompa air ini dan saya akan cari tahu kenapa pompa ini tidak bisa bekerja atau tidak bisa memompak air dengan kedalaman tersebut barilah kita ikuti cara berikut ini setelah pompa dinaikkan saya tes dulu mengenai isapan pompa tersebut apakah isapannya masih kuat atau tidak cukup dirasakan dengan tangannya dengan telapak tangan mesin dihidupkan dan kita lihat air yang kita masukkan di dalam pompa tersebutnya melalui pipa atau paralon apakah ada gelembung yang keluar atau tidak kalau dilihat dari pompa ini ini isapannya masih kuat terhadap telapak tangan saya dan gelembung air pun di permukaan pipa yang tadi saya isi air itu tidak ada gelembung dengan kesimpulan bahwa wisapan pompa ini masih bagus ini saya lanjutkan untuk ngecekkan pompa ini ya jadi setelah pompa berhenti mesin dimatikan ini ada tetesan air di sambungan sebelum mesin sebelum mesin dan saya lihat juga mengenai kondisi lab yang berada di isapan ke airnya ini kondisinya masih bisa digunakan ya masih bisa dipakai Alhamdulillah setelah saya cek dan saya turunkan kembali pompa tersebut air mengalir kencang kencang cukup bahwa pompa ini masih bisa bekerja dengan sempurna karena pompa ini untuk usianya belum lama ya baru 4 bulan 4 bulan kondisinya juga masih bagus ternyata air keluar mengalir dengan ketentuan berapa liter berapa liter berapa liter per menitnya ini bisa-bisa dihitung tidak jauh dengan kapasitas yang tertulis klasifikasi klasifikasi pompa tersebut ini masih bagus dan lancar sampai disini teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen ke channel saya gunakanlah masker untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax